Iya, puluhan pasangan lanjut usia dan sudah memiliki cucu mengikuti nikah masal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang selasa sore. Pernikahan masal ini juga disemarakan dengan arak-arakan peserta menggunakan becak hias. Raut Buka Bahagia terpancar dari wajah peserta nikah masal yang digelar di Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfud, Jalan Alun-Alun Barat Kabupaten Lumajang. Iya, meskipun sudah puluhan tahun menikah, 20 pasangan nikah masal ini dirias layaknya pengatin baru. Seperti yang dirasakan pasangan Kimun yang sudah berusia 70 tahun dengan Sumarmi yang berusia 65 tahun, warga Kejamatan Tempur, Sari Lumajang ini. Pasangan yang telah dianugerahi 2 orang putra dan 4 orang cucu ini mengikuti nikah masal karena tak memiliki surat nikah meski keduanya sudah menikah sejak 40 tahun lalu. Tahun 78, sudah punya anak berapa? Dua, cucu pak? Empat. Cucu empat dan ya? Senang pak ya? Ya pak, ya sekali pak. Karena pemerintah tolerasi mata-mata rakyat yang tak memiliki saya pak. Sementara itu, dengan digelarnya nikah masal ini, Pemkap Lumajang berharap dapat membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki surat nikah karena sebelumnya nikah sirik. Pasangan yang melaksanakan akad Ruka itu ada 20 pasang dan terdua 70 tahun, termudian 15 tahun. Oh, ya itu mereka berasal dari mana aja pak? Mereka berasal dari beberapa kejamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, selesai proses akad nikah, kedua puluh pasangan nikah masal diarak keliling alun-alun kota Lumajang dengan menaiki becak hias. Merhaadi Bicoksono, Lumajang